Oke, tapi dari kisah kamu ketika audisi itu tidak hanya menyesalkan tentang kisah anting dari Mbak Enua. Tapi ada kisah lainnya, kita lihat tayangan ketika audisi kembali ya. Yuk ini dia audisi Wiranti. Tujuan saya, modifasi saya juga ikut ini karena mama saya. Waktu pas saya mau berangkat, mama udah bilang, Nak, mama udah lelah, gantiin posisi mama. Orang tua kamu masih ada? Iya. Dua-duanya? Iya. Memang mama tadi lelah, kenapa mama? Bekerja juga? Iya, mama kan jadi tulang punggung keluarga dari saya kelas 1 SD. Bapak? Bapak kan sakit-sakitan. Oh jadi mama yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Kerja apa mama? Mama dagang nasi kuning, itu setiap pagi dijual dari saya kelas 1 SD. Dari kamu 1 SD? Iya. Jualan nasi kuning, pernah kita bahas juga ya, yang dari subuh sudah bersiap. Iya, dari jam setengah 2, 2 malam. Dan giliran kamu menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Sudah berapa lama? Saya waktu dari kelas 11 SMA, saya kan udah nyanyi-nyanyi, udah manggung. Jadi, budget saya itu dikirim ke mama kalau insya Allah dan rezeki. Saya juga bayar kos, jadi yang lain bantu-bantu mama. Jadi sumber mata pencarian keluarga. Emang kamu berapa pesaudara? Sebenarnya 7, tapi 3 udah duluan, tinggal 4. Tinggal 4. Kamu nomor? Nomor 4, terakhir. Terus kakak-kakak kamu? Ada yang satu, sering kerja kulibangunan gitu, gak tentu. Terus? Yang kedua, baru sarjana S1. Belum bekerja? Belum. Yang ketiga itu, bantu sepupu saya, kakak sepupu saya, jaga anaknya. Akhirnya si bungsu yang bekerja keras dengan suaranya mencari rezeki untuk keluarga. Alhamdulillah. Mama masih jual nasi kuning sampai sekarang atau tidak? Iya. Masih? Mudah-mudahan banyak sekali rezeki buat kamu ya. Amin. Apa yang kamu rindukan dari mama? Apa yang kamu rindukan dari mama?